Hai saya Amirul dari Kawan Coding Pada video ini kita akan melanjutkan video membuat API dengan Laravel Jadi pada video terakhir pada bagian 12 kemarin kita menemui error seperti ini Nah yang kita harapkan adalah ketika kita melakukan request dari API Maka error yang kita dapatkan adalah berupa JSON Nah caranya untuk merubah itu ke bentuk JSON kita cukup buka atom dulu Kita ubah file app exceptions handler.php Nah disini ada beberapa kelas yang dimaksud atau kelas exception yang ada di Laravel Jadi kita copy karena kita tadi kita buka posman lagi Nah kita tadi kan errornya unauthorized ini Jadi kita buka atom lagi Kita copy kelas ini Oke kita copy Kemudian kita tambahkan kode di function render ini Kita buat pengecekan jika exception instance of class authorization exception ini Maka kita berikan response return response JSON Kemudian kita beri pesan terserah kawan-kawan mau beri pesan seperti apa Kita beri unauthorized seperti ini Kemudian status code nya kita beri 401 seperti ini Oke kita coba di posman lagi Kemudian kita buat request Nah errornya jadi seperti ini Tapi ini masih ada sebuah problem disini Nah ketika kita request nya berasal dari web Misal bukan berasal dari API Harusnya kan kita dapat error Dari responnya itu berupa halaman web Seperti yang tadi kan Jadi ketika kita accept nya ini kita hilangkan dulu Jadi kita request nya tidak membutuhkan atau tidak Menerima Terimanya cuma application JSON Atau request nya dari web Kita coba Nah ini tetap errornya Berupa JSON Kalau di halaman web kan aneh Kalau dilihat Errornya itu berupa JSON Jadi di file tadi Handler.php disini Kita tambahkan Pengecekan lagi Jadi kita lakukan seperti yang ada di bawah ini Ketika request nya Expect JSON Jadi kita berikan Response sebuah JSON Kalau enggak ya kita Beri response seperti biasa Jadi kita cut saja ini Kita if request Expect JSON Seperti ini Kemudian kita tambahkan Code tadi di dalamnya Oke mari kita coba Kita buka postman Kemudian kita request Tanpa header accept JSON ini Nah jadi errornya seperti ini Atau kita buka preview nya Seperti ini Unauthorize Ketika kita request nya Berasal dari API Atau Accept dengan Header accept JSON ini Maka kita Coba lagi Error nya berupa JSON Seperti itu Nah bagaimana dengan error-error lainnya Misalnya kita Buat Seperti ini Yang not found ya Error nya masih seperti ini Caranya gampang Sama saja seperti tadi Kita Ambil class nya Di not found Exception Jadi Dia masuk Atau di dalam HTTP exception ini Kita coba cari Nah di HTTP exception ini Not found exception Kita coba Not Found HTTP exception Disini Jadi kita coba Ambil Class nya ini Kita Buat disini Seperti Tadi Kita buat di bawah Ini If Exception Instance Of Symfony Exception Ini Kita copy juga Class nya Itu tadi namespace nya Oke Kita Tambahkan disini Seperti ini Nah kita Buat Atau kita copy Kode ini Kita buat error Not found Seperti ini Kemudian HTTP code nya Kita berubah Jadi 404 Kita coba Di postman lagi Kita coba Nah not found Kemudian Headernya 404 Seperti itu Terus Kita coba Mungkin Dengan Error model ya Misalnya Model nya Tidak ditemukan Seperti ini Kan seperti ini Error nya Jadinya Kita coba Seperti ini Buka Atom lagi Ini ada Model not found Exception Seperti ini Kita coba Semoga Tidak bisa Kita copy semua Full class name nya Kita Buat disini Exception Instance Of Seperti ini Kemudian Kita coba Cetak dulu Exception nya Get model Seperti ini Seperti ini Kalau tidak salah Tadi Kalau untuk Ambil Class model Disini Oke kita Coba Di postman Nah ini Kita dapat Nama model nya Oke kita Ups kita buka Atom Bukan postman Lagi Disini Kita coba Ambil Model Class nya Explode Seperti ini Kemudian Kita pakai Exception Get Model Seperti ini Kemudian Kita coba Kita Ambil Yang terakhir Dari model Class nya Kita buka Postman Lagi Kita Kirim request Lagi Disini Nah kita Dapat Nama model nya Kita kan Tidak perlu Kasih Respon Atau Respon Yang full Class Dari Ini Jadi kita Buat json nya Lebih rapi Oke kita buka Atom Oke jadi Kita tinggal Return Response JSON Error Kita kasih Nama model nya Tadi N Model Class Not found Seperti ini Kita buka Postman Postman Oke Kita buka Atom lagi Sorry Saya Tidak tahu Error Code nya Kita coba Dulu Kita sesuaikan Http Code nya Oops Error 404 Not found Sama Jadi kita Beri Http Code nya 404 Disini 404 Misal Oke Kita coba Lagi di Postman Nah Post Not found Jadi kita Tahu Yang kita Cari kan Tadi Post Ketika post nya Dengan ID 10 Ini Tidak ada Di database Kita dapat Error nya Post not found Oke Kita rapi Ini Nyambung Jadi seperti ini Kita Taman Spasi Biar rapi Oke Jadi post not found Ketika post nya Tidak ditemukan Oke Sekian Dari Saya Semoga Video Membuat Restful Api Dengan Laravel Ini Bermanfaat Buat kawan-kawan Jika kawan-kawan Suka Dengan Video Ini Atau Merasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Di Like Di Share Kemudian Jangan Lupa Di Subscribe Biar Kawan coding Semangat Buat Video-video Terbarunya Oke Terima kasih Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai